Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Dante Dante Di kesempatan video kali ini kita akan mencoba memperbaiki sebuah lampu Jenis LED atau SMD ya Disini kita akan mengetes terlebih dahulu Apakah benar-benar putus atau mati Tidak menyala ya Coba kita pakai lampu yang masih bagus Atau yang masih hidup Oke hidup Artinya kita segera akan memperbaiki lampu yang mati Ini Ini jenis lampu yang murah Merik Cina Biasanya komponennya sangat simple Berbeda dengan jenis lampu yang bermerik Nah disini terlihat komponennya masih layak ya Masih bagus Tidak ada yang terbakar Itu artinya salah satu atau beberapa LED ini yang putus Kita akan cek terlebih dahulu LEDnya satu per satu Nah ini alat pengecek LEDnya Yang telah saya buat di video sebelumnya Ini gunakan sejarah aku saja Oke kita cek ya Kita cek LEDnya satu per satu Oke setelah kita mengetahui LED yang mana saja yang putus Dan ini akan kita tandai Kita copot Disini saya memanfaatkan panas setrika Untuk melepas LEDnya Kita panaskan dahulu setrika ini Sembari menunggu setrika yang panas Kita copotin ke dahulu komponennya Supaya bisa memanfaatkan panas setrika ini Supaya bisa kita melepas panas setrika ini Dan selanjutnya Dan selanjutnya Baru kita mencobot LEDnya Yang sudah kita tandai tadi ya Kita manfaatkan panas setrika ya Untuk melelahkan timah Dan menempel pada LEDnya Selanjutnya Untuk penggantian Selanjutnya Selanjutnya Untuk penggantian Kita pakai bekas lampu LED juga ya Seperti ini Dan kalau ada gunakan yang sejenis Biar lebih awet Kita copot Seperti tadi Cara pencobotannya Untuk melelahkan timah Oke Cukupnya saja Untuk apa banyak kita yang Butuhkan Lalu Untuk cara Pemasangannya Hampir sama Seperti Cara pencobotan tadi Disini kita tinggal Susun Letaknya Bagaimana letaknya Seperti yang kita Copot tadi Dan hati-hati Jangan terpalit Jika sudah terpasang semua Sebelum kita rakit kembali Kita akan cek Terlebih dahulu Satu persatu Untuk memastikan Jika sudah dipastikan Kondisi lampunya hidup semua Baru kita rakit kembali Komponen yang kita copot tadi Kita kembalikan Seperti semula Sampai jumpa Dan komponennya Sudah terpasang semua Sebelum kita Pasang tutupnya Kita akan Tes terlebih dahulu Untuk memastikan Dia Benar-benar hidup Berhasil ya Hidup Baru kita Pasang kembali Tutupnya Berhasil ya Teman-teman Jadi Jika kita Ada niat Pasti Bisa Untuk memperbaiki Hal yang dianggap Susah Bisa Diperbaiki lagi Oke Sekian dulu Video dari saya Mudah-mudahan Ini bermanfaat Dan kita Berjumpa lagi Di video Yang akan datang Tetap di channel Dante Dante Terima kasih 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 Terima kasih